Maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Sahabat Kompas.com, pemerintah kembali membuat kebijakan baru soal crude pump oil atau CPO dan turunannya termasuk minyak goreng. Ya, setelah mengeluarkan larangan ekspor minyak goreng sejak 28 April 2022, kini kran ekspor akan kembali dibuka mulai Senin 23 Mei 2022. Katanya, sejak kebijakan ini diperlakukan, ketersediaan minyak goreng dalam negeri bisa tercukupi. Ini terbukti dari rata-rata ketersediaan minyak goreng nasional. Sebelum ada larangan ekspor, ketersediaan minyak goreng nasional hanya 64.500 ton per bulan. Tapi setelah pemerintah melarang ekspor, stok minyak goreng di pasaran bisa sampai 211.000 ton. Jumlah ini bahkan melebihi kebutuhan minyak goreng nasional yang jumlahnya 194.000 ton. Selain itu, juga terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800. Dan setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp17.600. Kebijakan pemerintah membuka kembali ekspor minyak goreng ini ternyata kurang disambut baik oleh kelompok pedagang. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKP misalnya. Mereka menyebut kebijakan ini justru membuktikan bahwa Menteri Teknis tak siap melakukan capaian regulasi yang diharapkan Jokowi. Mereka juga membantah pernyataan Jokowi tadi yang menyebut stok minyak goreng curah sudah melimpah. Nyatanya, stok minyak goreng curah di pasar tradisional bahkan belum bisa disebut kategori cukup. Jika kelompok pedagang mengaku kecewa dengan pembukaan kembali keran ekspor CPO, kelompok petani malah mendukung kebijakan pemerintah soal itu. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO mengaku sejak pemerintah melarang ekspor CPO, harga tandan buah segar kelapa sawit justru anjlok. Akibatnya, 25% dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia memutuskan untuk berhenti membeli TBS sawit petani. Tak main-main, petani bahkan merugi hingga 11,7 triliun rupiah. Jokowi berjanji akan terus membenahi prosedur pasokan minyak goreng di Indonesia. Ia ingin kebutuhan masyarakat dapat tetap terpenuhi di tengah dinamika pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri. Ia juga janji akan menindak oknum-oknum nakal yang bikin distribusi minyak goreng tersendal. Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan para hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Jernih melihat dunia. Jernih melihat dunia.